Tapi itu di puncak akhir penantian, antara sabar Mau gak mau, kau harus membuli kebahagiaanmu ini dengan sesuatu Kau bisa menikmati pohon mangga itu manis, enak, dari yang buruk, dari telak lentung sehingga dipupu Kau pikir itu dirabut pakai berlian, gak tunggu Telak lentung sehingga dipupu, sampah sehingga dipupu jadi rabut, itu tumbuh baru buahnya kita makan segar Dari hal yang buruk Kadang air itu naik tidak mesti harus diisi volumennya Kadang air itu naik harus diketimbel sampai batu Dengan batu besar air itu bisa naik, volumennya gak bisa kempes Kadang kita ingin mulia itu tidak harus ditambah kemuliaan itu Harus dengan cobaan yang drastis kita bisa naik kemuliaan itu Dan bersih Kau bisa dikatakan seorang sufi, orang yang suci karena banyak cobaan yang menerpa dirimu Bukan kau berada di dalam rumah, diam tau itu seorang sufi Dia hidup berlaku baik di fitnah Mereka batu-batu sundangan untuk bisa menghaluskan kita Seorang wali belum tentu sufi Seorang wali belum tentu sufi Seorang sufi dia tidak berkeinginan apa-apa saling ridho Allah Seorang wali masih mencari visi misinya Tapi seorang sufi dia cuma ridho sama Allah Allah ridho kepada dirinya Dia sudah tidak kepingin karomah Masuk kalah karong ngindu budo Kan dulu film sunggokong ya Pendetone ku gak sakti ya Tetapi sunggokong tunduk Dikejar si Roman Melayu pendetone ku Seorang manggal ku ketek ewi Jadi dia gak sakti Tetapi kesuciannya inilah yang dia mampu mengenal Allah Dari eksistensi kehidupan Kesuciannya inilah yang mampu dia membawa sunggokong ini Supaya terbebas dari hukuman ini dewa itu Dikongkong ngabdi dengan pendetosing suci ini Loh, wali pun masih ngabdi sama orang suci Orang suci itu gak bisa diapa-apakan Kesaktian apapun meruntuh sama orang suci Bahkan digolek di siluman Kepengen dipangan dagingnya Bencet nih kabe silumannya Dua ampingnya ambe sunggokong Pendekar kelas kakab itu Maknanya apa filosofi itu Sakti-sakti ini Manusia zaman dulu Yang mendampingi orang suci Tetep gak sempurna Seketek Seketek Sakti-sakti ini Tapi sakak dueni ilmu Naik wong suci Manusia sempurna Yang di dalamnya seluruh unsur rahasia Maka kalau seorang wali pun juga seorang sufi itu Bergabung dia jadi satu Maka insanun kami Itulah Waliullah yang disebut dengan wali hudu Bergabunglah konsep ilmu kewalian dan ilmu kesufian Kalau orang sakti Yang murka dirinya dan ilmunya Tapi kalau orang sufi Yang murka Allah dan alam ini Tiba-tiba diserah ilmunya Mempertahankan dirinya Kekuatannya timbul Tetapi kalau orang sufi Alam ini ya enggak Terima kasih 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 Ini di kehidupan nyata loh Aku lihat di Akhirnya di kedui dengan tangan baru bisa Dan kau tahu Bangkainya masih utuh Dipelihara sama lu Sebagai saksi bukti ayah Ini ayah Ini kan Realita ini kan kita lihat Lantas kita ini Akal budi kita bagaimana sekarang Jangan pernah kita meremehkan Meski kadang Landasannya orang itu masih Jelek Jangan Disini ada Empat pelacur yang enam datang itu Gua santu nurmati Saya loh ditantang sama Allah Taruhlah kamu itu bikin nyamuk Kalau mampu Apalagi bikin manusia Jangankan hati manusia Taruhlah kamu bikin nyamuk Kalau mampu Disurat anamal pun ditantang kita sama Allah Engkau yang menciptakan Atau aku yang menciptakan Kita ini landasannya suruh berpikir Yang ngelegelani Dikongkun bijaksana Menghormati Taruhlah kalau kau mampu Dia bilang Dan saya sulit menjawab Saya biarpun kerjanya begitu Aku santun dalam hidup itu Tidak bisa jawab Suatu pertanyaan Hanya pertanyaan pelacur itu Yang akhirnya saya jawab Dengan bijaksana Hatimu digerakkan Tuhan Allah hingga kamu masih takut Hingga kau entah diterima atau tidak Kau kasih sholat Iya iya aku takut Aku coba Tidak bisa jawab Gu santun Gu santun jawab Dalir sing jelimet Aku tak jawab Hakikat rahasia yang seperti apapun Tak jawab Begitu kena seorang pelacur Singgilar saja Hanya untuk minta keselamatan Mampu jawab Diamnya Dimana aku jawab Dohirnya dia bergelimbang maksiat Tetapi hatinya ingin bertobat Karena enggak mampu Ya lagu sedoakan ya Kalian juga adik-adikku Kadang Gus punya ilmu Tapi kadang dari sisi Kemuliaan Gus Saya mungkin ya Kalau enggak punya duit Anak butuh Makan ya mungkin Saya enggak punya duit Ada itu uangnya Mencuri kau Saya enggak lakukan Saya masih enggak bisa Tapi ada orang Ini cerita Tidak punya duit Meskipun itu Inak Biarlah aku melacur Yang pentingan aku itu Gusiku kurung Karamulia Dia kurbankan badannya Hanya untuk kasih makan Anaknya Kasih hidup Ini kita berbicara Tentang Kesufian Kesucian Bukan berbicara Masalah aturan Lewat ini Halal haram Makrum Itu sudah jelas Lewat kita Bagaimana bisa nyikapi Mungkin Anda Enggak punya duit Mencuri sana Mampukah kita Kalau memang Tidak punya dasar Mencuri Mampukah kita Hanya untuk Berjuang Berkorban kita Biar ketangkap orang Untuk kasih makan Anak istri Mampu kau Tapi itu dilakukan Seorang pelacur Meskipun dia enggak tahu Meskipun tahu Dia itu bergelem yang dosa Dia kurbankan dirinya Seperti lilin Mampu menerangi Di malam gelap kulit Meski dirinya hancur Mana Penghargaan kepada Lili ini tuh Bergetar kau Kalau aku itu Cerita tentang Kesufian Makanya aku kadang-kadang Pernanan ke pencuri Itu tak lepas Kembali Tak kasih makan Tak kasih sang Tak lepas kembali Karena itu Satu sisi Satu sisi Aku enggak mampu Seperti dia Aku bersyukur aja Enggak pernah begitu Dia enggak ada jalan Pengetahuannya Cuma mencuri Kalau dibalik itu Susu Untuk supaya cantik jual diri Saya gila maaf deh dulu Saya bisa Sekarang enggak Maksudnya tak sadarkan Terus gimana Saya ini belajar ini Saya jualan donat Gus Gus Saya mau sudah keluar dari begitu Tetapi karena saya Mantan pelancur ini Enggak ada yang beli Gus Bisa diem Gus ini Akhirnya juga Keluar sebagian Rezeki saya Untuk mereka Kita enggak pernah hidup dihadapkan Seperti mereka Ini sentuhan latih Sentuhan hati yang paling halus Kita bisa merasakan Orang yang terdolimi Teranihaya begitu Makanya kadang kita Dengan orang yang masih di uji keburukan Itu kita doakan Keluar dari rumah ini Gus 10 detik Mesti mendoakan orang Siapa yang dilihat Mendoakan Ya karena itu tadi Untung loh Kita itu tidak di pada Bagian yang seperti itu Untung